Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kami sekarang berada di Syarimuiz Oke guys, jadi ikuti terus vlog kami Mana teman-teman saya? Aduh, saya ditinggal Aduh, 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 aduh Kenapa? Salah satu kawan kami yang sedang tersesat Gimana, gimana? Nah, lama sekali, dari mana? Piasa, anak muda Terima kasih telah menonton Itu, Tuan-anak Mau pergi ke HP, tapi tidak tahu Tapi, HP mana? Mau pergi sampai Babu Abdu? Jadi, kita sudah berjalan cukup jauh Tetapi, kita belum dapat Mau singgah Belum dapat Mau singgah Tetapi, kita belum dapat kafe yang ingin dituju Maksudnya, di sini saking banyaknya kafe atau warkop ya Sampai-sampai kita itu bingung Jadi, ini perjalanan yang sangat kacau guys Oke guys, nanti saya Nanti saya sampaikan apa niat kita Kenapa kita mau ke kafe jam-jam segini Guys, jadi setelah berjalan jauh tadi Ternyata kita Apa ya? Kita belum Sampai ke tujuan kita Dan, karena memang kita Tidak punya tujuan yang pasti Dan akhirnya kita Sudah sampai di Babul Putuh Jadi, sudah di ujungnya Miano Apa? Syarimuiz ya ini Sudah di ujungnya Syarimuiz Ada hawa-hawa tidak jadi Ngabe ini Kayaknya ini Eh, mana ini? Mana ini? Tidak jelas tujuamu Kemana gini? Tidak jelas tujuamu Jadi, teman saya sudah marah-marah kan? Karena dari Tandi jalan, baru Jalan baru, bro Belum dapat Kita tidak jari ke Ini gais kita mau kemana Jalan pula Eh, pulang, pulang Ini Karena sudah terlalu jauh berjalan Sehingga membuat Mereka-mereka yang Lelah kehausan Kita cuma Berjalan tanpa tujuan tadi Di Syarimuiz Dan akhirnya kami memilih Untuk pergi ke downtown Semoga kita berhasil kali ini Oke guys jadi kita sudah sampai di downtown Tetapi ternyata itu Post tadi belakang sana sudah tutup Jam segini Jadi Si Padil sudah marah-marah Jam berapa guys itu? Jam 12 Sebenarnya biasanya KP-KP disini Biasanya sebenarnya Tutupnya biasa minimal Sampai jam 1 atau jam 2 Tetapi karena Masih suasana Suasana apa ya? Covid? Jadi Sudah tutup Sudah mau ke sini Cina bang? Terlalu bagus Kelihatan dari ini Kelihatan dari pintu depannya Kalau kita lihat pintu depannya Sudah kelihatan Agak mahal Tidak di atas standar Standar mahasiswa Ini jam berapa tutup? Jatuh mi coba lagi Jangan sampai tutup mi juga Genel Kemal Darbeka Kemal? Darbeka Kemal Darbeka Kemal Darbeka Kemalische Kemal Darbeka KemalLike Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebut Jadi kawan-kawan memilih Jadi kita mau kemana nih Tidak jadi lagi Di Capri Jadi kita mau kemana? Pake Kairotower Kairotower Kita mau ke Sungai Nil Sungai Nil Kairotower Anies ya Anda Menjongkia Jaya Masa kawan tadi Tadi nak tanya kaya itu Orang Mesir Bilang Where you from? Anda menjongkia Jongkia You from Korea Padahal itu Mau ajak bilang Jongkia Jongkia Masa ada bilang Aku bilang Anies ya Ada balas nih Jadi guys Tadi dia dikira Dikira orang Korea Sama Orang Mesir Orang Mesir Orang Mesir itu ternyata histeris Jadi Mereka ternyata histeris Dan Mereka sangat bahagia guys Kita sekarang berada di kawasan Nil Jadi ini Sungai di bawah kita Tadi kita masih nggak Kafe di bagian sana Di belakang Di belakang Tetapi Dia bentar lagi Udah tutup 2 sampai 30 menit lagi dia tutup Jadi kita Matalkan Untuk singgah Kita memilih untuk Tetap Setia Terus perjalan Terus perjalan Akhirnya kita sampai juga Di satu WarCop Dan Kita itu sebenarnya keliling Jauh Awalnya kita dari Darosa Kemudian kita ke Sherry Moe East Kemudian kita ke Downton Kemudian kita ke Nil Dan kita kembali lagi ke Darosa Dan Akhirnya kita sampai di WarCop Di Darosa Yes Jadi disini Saya pesan Namanya Awat Turki 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 Ini namanya Sahlab 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 Dan ini Saransawi Dan ini kismis Untuk ini di Ini dicampur Ini dicampur Ke sahlab Dan digabung Ada kelapanya Ada kacang Oh kelapa ini Ya kelapa Ini kacang Nanti digabung semua ke sahlab Ini Skor Jadi Jadi namanya Pijam Margherita Apa lagi Ditunggu ini Kita lanjutkan Mudah karongnya Oh Mungkin belajar Oke Oke Sekarang kembali lagi ke channelnya Saudara kami Ini sebenarnya Anda pertama kali juga ya Bicara depan kamera Tapi Ya Saya usahain aja Depan kamera Gimana ngomong Lancar Misalnya kadang Ada aja gitu Bedanya ya Ngomong depan Langsung Depan orang Dengan ngomong Depan kamera Seperti misalnya Kita ngomong Lewat virtual gitu Bawain materi Atau Bawain Seminar lewat virtual Itu Beda aja Dengan Virtual offline Langsung Depan Santri Atau depan Banyak orang Ya Tapi Ada kuliah Kurang lebih Ya Gitu lah Ya Rumit-rumit amat ternyata ya Oke Ngomong apa sih Oke Jadi kita pulang Bagaimana perusahaannya Hari ini Bagaikan berlayar Tanpa nami Tanpa nami Tanpa navigat Tanpa navigat Tidur lah Sekarang sudah Pukul 3 Sekarang sudah KAMASI 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 Terima kasih telah menonton!